Pemirsa PT Jasa Marga Cabang Purbalenyi menargetkan perbaikan longsor di Tol Cipularang km 118 akan selesai pada 2 bulan. Jasa Marga mengaku penakanan mengalami kendala, salah satunya yakni tingginya curah air hujan. Satu minggu pasca musibah bencana longsor di Tol Cipularang, tepatnya di km 118 pada larang Kabupaten Bandung Barat, Jasa Marga Cabang Purbalenyi terus melakukan penanganan sementara dan jangka panjang. Jasa Marga menargetkan penanganan sementara selesai selama 2 minggu dan jangka panjang 2 bulan. Pemasangan terpal untuk menghindari infiltrasi langsung dari air hujan ke badan lereng, Kemudian kami juga menyiapkan curucuk dari dolken kayu itu sejumlah 250 unit, dan sebagian besar sudah terpasang. Kemudian kami juga menyiapkan batuan untuk perkuatan badan lereng, lebih menstabilkan lereng, dan juga untuk penanganan permanennya. Kami rencana akan memasang borpail sejumlah 30 titik. Progres untuk borpail tersebut saat ini sedang penyiapan pakong. Terkait rencana pergantian kerugian warga yang terdampak longsor di Tol Cipularang, Jasa Marga menggunakan dana bina lingkungan tahun 2020, dan penambahan dana dari PT JMTM.